Selamat datang di Jaso Tama Kapital Sekuritas Tabang Daanbong ke Jakarta Nama saya Evan IHSG hari ini menguat Tutup di 7554.59 Menguat 0,27% sih ya Dibuletkan jadi 0,3% Candlenya masih higher-higher low meskipun Meninggalkan shadow atas yang lebih panjang daripada bodi candle-nya Ya bodi candle-nya sih masih ijo Artinya udah mulai ada Momentum naiknya udah mulai melemah nih ya Bodi candle-nya udah mulai kecil Dan shadow atasnya Mulai muncul Jadi Mudah-mudahan masih bisa ada upside ya Karena Estimasi target Kenaikannya di sekitar 7.800 Mudah-mudahan masih bisa kesana Kalaupun ada koreksi itu Sebenarnya juga masih oke-oke aja Jadi kalau ada koreksi area-area support Atau area-area yang memungkinkan untuk jadi support Adalah di sekitar 7.350-an ya 7.350-7.300 Di situ dulu Kalau di break down lebih bawah Ya di 7.200-an ini Itu sih Kurang lebih seperti itu ya SG-nya mudah-mudahan besok Hari Jumat Penutupan di Hari penutupan di Makan ini Mudah-mudahan Nggak ada kempes-kempes yang cukup berarti ya Kurang lebih seperti itu Lanjut kita Review rekomendasi Atau saham-saham lah Saham-saham yang masih ada di dalam Watchlist Ada beberapa Beberapa sudah Ya sudah Sampai di area target ya Beberapa masih masuk area watchlist Pertama Ada Akra Si Akra Akra Akra-nya mau buat besok Ini ntar aja berarti Berarti Pertama itu Ada Astra Astra dulu lah ya Astra Si Astra Candle-nya masih air-air lo Meskipun hari ini Melemah 1,0% Dan Tutup di 5.075 Jadi Ya ini sih Kalau kita lihat Body Kalau kita lihat Candle-nya Dua candle terakhir Ini adalah Pola dark cloud cover sih ya Dan itu adalah Pola Yang mengindikasikan Ada Pola-pola Baris reversal Apalagi ini Sudah sampai di area-area Target juga dari Setup yang Pernah direkomendasikan Sejak tanggal 25 Juli Jadi Buat yang Masih punya barang Jangan lupa pasang Trailing stop Boleh pasang di 5.000 ya Atau besok pagi Langsung mau jualan Juga gak masalah Bagi yang mau Hold Masih menghold Pasang trailing stopnya Di 5.000 Sam kedua Ada Avia Hari ini Melemah Melemah 0,8% Tutup di 4.80 Jadi ini Tungguin aja dulu Strategi yang kemarin Itu kan belinya Ngantri di 4.62 ya Sementara Tungguin disitu dulu 4.62 ya Stop lossnya Di bawah 4.44 Dan Estimasi target TP Di 510an 5.05 5.10 Berikutnya Ada DRMA Hari ini Melemah tipis 0.5% Candlenya sih Masih higher Higher low Dan hari ini Candle merah Bodinya Ya Kecil lah Relatif kecil Mendekati area Target TP1 Dari setup CB1 Yang dibentuk Di bulan Juli Kemaren Jadi Buat yang Masih punya barang Boleh pasang Trailing stop ya Trailing stopnya Boleh di Seribu 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 Berapa tuh Seribu Lima puluh Gak masalah Trailing stopnya Di seribu lima puluh Gak apa-apa Mudah-mudahan Sampai Ke Seribu Sembilan Dan Atau besok Pagi Langsung Jualan Juga Masalah Kemudian Yang berikutnya Ada Excel Hari ini Melemah 1,3% Meskipun Masih Higher Higher Lo juga Candlenya Strateginya Masih sama Seperti Yang kemarin Trailing stopnya Naikin Di 2240 Gak masalah Atau 2230 Jadi Kalau Turun Kempes Ke 2240 Atau 2230 Exit Aja Dulu Take profit Dulu Gak apa-apa Kemudian Ada Guda Garem Yang Hari ini Lower High Lower Candlenya Dan 8175 Berikutnya Ada INKP Strategi Untuk Tanggal 21 Ini 21 Agustus Strateginya Beli Ngantri Di 8175 Atau 8150 Belum Dapet Barang Buat Yang Belum Punya Barang Dan Minat Mau Beli Kemudian Baru Mau Beli Kemarin Pagi Atau Malam Jadi Buat Yang Udah Punya Barang Ini Disimpan Dulu Aja Gak Masalah Karena Pernah Diajakin Beli Juga Buat Yang Udah Punya Barang Trailing Stop Pasang Di 8300 Kalau Turun Ke 8300 Exit Dulu Ngantri Di Bawahnya Dikit Lanjut Setelah INKP Ada Mapa Hari Ini Naik 3% Tutup Di 860 Mudah Mudah Lancar Ketaget TP Di TP 2 Ini Di 940 Holt Tulu Berarti Buat Yang Udah Punya Barang Ini Mapa Berikutnya Ada Raja Hari Ini Melemah 3.5% Nah Buat Yang Udah Punya Barang Di Holt Dulu Aja Buat Yang Belum Punya Dan Minat Mau Beli Silahkan Ngantri Di 1195 Stop loss Nya Di 1150 Bukan 140 Sorry Stop loss Di 1140 Lanjut Ada SCMA Strategi Untuk Tanggal 21 Agustus Juga Ini Strategi Beli Ngantri Di 128 Belum Dapat Barang Kalau Baru Mau Beli Atau Baru Pasang Order Kemarin Untuk Hari Ini Tanggal 21 Agustus Belum Dapat Barang Berarti Buat Yang Udah Punya Ya Di Hold Dulu Aja Buat Yang Belum Punya Dan Minat Silahkan Pasang Order Belinya Di 128 28 Di 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 117 Estimasi Target Pertama Di 151 Lanjut Ada Setelah Yang Ada Telkom Yang Masih Aman Di Hold Meskipun Hari ini Melemah Tipis 0,3% Masih Aman Di Hold Selama Tidak Turun Dan Tutup Di Bawah 2700 Masih Aman Di Hold Silahkan Gak Apa Buat Yang Belum Punya Area Belinya Enak Di Area Ini Itu Area 28 20 Stop Loss Kalau Tutup Di Bawah 2700 Estimasi Target TP1 Adalah 3400 Lanjut Kita Bahas Request Saham Yang Ada Di Kolom Comment Jadi Bapak Ibu Kalau Mau Request Saham Untuk Dibahas Atau Ada Pertanyaan Atau Yang Mau Disampaikan Silahkan Langsung Tulis Di Kolom Comment Di Bawah Pertama Ada MBMA Kurang Lebih Ini Kira Pertanyaannya Mungkin MBMA Ada Setup Atau Enggak Atau Misalnya Kalau Sudah Punya Barang Masih Bisa Di Hold Masih Aman Atau Enggak Jawabannya Pertama Strukturnya MBMA Ini Masih Downtrend Area 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 730 Harus Berhasil Breakout Dulu Pake Body Candle Tentunya Supaya Bisa Berubah Strukturnya Dari Downtrend Berubah Jadi Uptrend Nah Setidaknya Ini Sudah Setup Yang Muncul Sejak Bulan April Lalu Setup Nya Adalah CB1 Salah Dominant Break Maaf Setup Dominant Break Sejak April Lalu Ada Setup Dominant Break Ada CB1 Juga Tapi Gak Papalah Kita Marking Dominant Break Dulu Kemudian Sampai Tengik Sampai Target TP2 Malah Lebih Dan Turun Ambil Area Pre TP Kemudian Lanjut Turun Ambil Area Pullback Dan Seru Adalah Waktu Kemarin Tanggal 5 Agustus Dia Turun Turun Lumayan Lumayan Dalam Sampai Ke Sampai Ke Berapa Nilainya Adalah Di 510 Kemudian Langsung Membal Naik Tutup Di 550 Oke Ini Menegaskan Atau Menjelaskan Kalau Area 520 Ini Masih Di Respon Sebagai Area Support Nah Kalau Pertanyaannya Adalah Apakah Masih Aman Di Hold Jawabannya Aman Selama Tidak Turun Dan Tutup Di Bawah 476 Atau Gampang Gampang Selama Harganya Masih Stay Di Atas 500 Masih Cenderung Aman Si MBMA Untuk Di Hold Dan Kalau Baru Mau Beli Apakah Ada Setup Jawabannya Akan Enak Belinya Kalau Misalnya Dapat Barang Di Area Ijo Ini 525 Sampai Jawab Estimasi Target Di Berapa Estimasi Target Di 680 Lagi Atau Mudah Mudahan Bisa Ke Full Cycle Dari Sinyal Atau Setup Dominant Break Itu Di 810 Ya Kalau Ke 810 Berarti Sudah Ada Change Of Character Berarti Strukturnya Sudah Berubah Dari Yang Tadinya Downtrend Berubah Jadi Uptrend Itu Berarti Juga Jadi Lebih Baik Jadi Lebih Bagus Berikutnya Ada Apakah Ada Setup Kalau Misalnya Pengen Beli Dan Apakah Masih Aman Di Hold Kalau Misalnya Sudah Punya Barang Jawabannya Adalah Si Aces Ini Strukturnya Masih Uptrend Eksternalnya Masih Uptrend Kemudian Dia Sampai Di Area Entry Sebenarnya Dan Kalau Pertanyaannya Apakah Boleh Dibeli Jawabannya Boleh Selama Tidak Turun Dan Tutup Di Bawah 665 Karena Ini Seru Juga Mau Memperkecil Risiko Mau Bukan Memperkecil Lebih Tepatnya Mau Cari Sinyal Yang Lebih Atau Sinyal Tambahan Yang Lebih Mau Cari Sinyal Tambahan Untuk Memperkuat Rasa Percaya Diri Tunggu Si Aces Tutup Berhasil Tutup Di Atas 755 Cuman Kalau Misalnya Mau Langsung Beli Di Di Sekarang Tidak Masalah Selama Tidak Turun Dan Tutup Di Bawah 665 Kalau Sudah Naik Ke Atas 755 Stop Loss Cukup Di Bawah 710 Gitu Si Dan Pertanyaan Kedua Kalau Misalnya Tadi Itu Pertanyaannya Adalah Apakah Masih Aman Di Jawabannya Masih Aman Selama Tidak Turun Dan Tutup Di Bawah 665 Berdasarkan Closing Terakhir Hari Ini Gitu Ya Mudah-mudahan Menjawab Lanjut Kita Bahas Salam Rekomendasi Untuk Besok Hari Kamis 22 Agustus 2024 Ada Tiga Saham Beberapa Bukan beberapa Ini sebenarnya Sudah Pernah Masuk Ke Rekomendasi Juga Jadi Bapak Ibu Bagi yang Belum ada Di Watchlist Silahkan Ditambahkan Ke Watchlist Dan Bapak Ibu Juga Langsung Bisa Bikin Order Sekarang Juga Menggunakan Smart Order Dari Jasa Utama Capital Sekuritas Saham Pertama Ada Acra Kemarin Strateginya Acra Adalah Belingan 3 Di 14 65 Dan Karena Ada Setup Dominant Break Dan Kemudian Sudah Naik Ke Atas Pullback Terakhirnya Berarti Retracement Dimulai Dan Ada Kesempatan Atau Peluang Naik Lebih Tinggi Karena Ada Peluang Naik Lebih Tinggi Dan Ada Setup Yang Bisa Dipakai Maka Strateginya Masih Sama Persis Seperti Kemarin Yaitu Beli Acra Di 14 65 Strap Di Bawah 13 90 Kalau Tutup Di Bawah 13 90 Dan Estimasi Target Ada Di 16 40 16 50 Mudah Mudahan Lancar Kesana Saham Kedua Daya MSP Ini Strategi Yang Kemarin Belum Lama Baru Kemarin Ini Dimunculkan Di Rekomendasi Karena Anggal 19 Menguat 15% Sampai Bikin Single CB1 Bahkan CB2 Nah Struktur Eksternalnya Masih Downtrend Jelas Tapi Karena Sudah Ada Indusmen Jadi Retracement Dimulai Ada Peluang Naik Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Harga Sekarang Inilah Katakan Begitu Nah Karena Masih Downtrend Maka Strateginya Ngantri Di area Area Beli Yang Risikonya Enggak Terlalu Gede Atau Bahkan Paling Kecil Jadi Strateginya Masih Sama Persis Seperti Yang Kemaren HMSP Belinya Ngantri Di 705 Atau Mau Pasang 2 Boleh 705 Dan 6070 Stop Loss Sama Sama Kalau Tutup Di Bawah 60 Dan Estimasi Target TP 1 Di 8 50 Saam Ketiga Da Inco Ini Juga Saam Yang Pernah Masuk Rekomendasi Dan Bahkan Pernah Diajakin Beli Waktu Market Lagi Jalan Saya Ingat Di Tanggal 15 Jadi Buat Yang Sudah Punya Barang Silahkan Masih Aman Di Hold Selama Turun Dan Tutup Di 3600 Atau Lebih Bawah Buat Yang Belum Punya Barang Strateginya Masih Sama Persis Ngantri Aja Gak Masalah Yang Ngantri Aja Dulu Di 3730 Top Loss Nya Masih Sama Kalau Tutup Di 3600 Atau Lebih Bawah Kemudian Estimasi Target Ada Di 4200 4230 4240 Itu Tadi Tiga Saham Pilihan Kami Dan Saham Yang Lain Juga Yang Masih Masuk Kedalam Box List Kemudian Jangan Lupa Join Apa Namanya Live Trade Live Trade Kami Tiap Pagi Silahkan Gabung Di Room Telegram Kami Link Disebar Di Situ Tiap Pagi Dan Hari Sabtu Kami Juga Mengadakan Pre-Klas Vivo Cuan Gratis Link Pendaftarannya Ada Di Deskripsi Di Bawah Langsung Daftar Aja Kalau Bapak Ibu Merasa Video Ini Bermanfaat Silahkan Klik Tombol Like Dan Share Video Ini Ke Teman Teman Yang Lainnya Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Nyalakan Juga Tombol Lancer Biar Nggak Ketinggalan Update Video Dari Kami Saya Evan Sampai Jumpa Lagi Di Video Kami Berikutnya Dadah